Intro Ya jangan di Jangan dekati minuman keras Satu-satunya minuman keras yang boleh Is batu Is batu gezo mi Ada juga cewek ngelem? Ada? 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 Kalau cewek bukan ngelem Ngegosip Wa kalaidat Allah kemudian berfirman Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhal ladhina amanu dhulufi silmi kafatan Wala tat tabi'u khutuatis soitan Innahu lakum adu mubin Wahai orang-orang yang beriman Masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna Islam secara benar Bukan Islam pencitraan Bukan Islam karena mau pil caleg Bukan Islam karena mau pil pres Ini caleg ini kalau mau dipilih Dia penampilannya kalah-kalah ustad Pakai songkok Pakai gamis Pakai serban Pakai sarung Pegang tasbib Baru nak tulis Allahuakbar Tidak pernah didapat di masjid Islam pencitraan Ada disini caleg? Ada? Tidak ada gitu? Uh saya dari Makassar tadi Sampai sini macam-macam model ni itu caleg Dia potonannya ni Ada yang bikin takut-takut matanya Apa kau? Masya Ada yang lebih parah Nak balik kepalanya Kepalanya Potonya nak balik di bawah kepalanya Baru nak tulis Siap jungkir balik untuk rakyat Prat Ada yang mencoblos nanti disini? Sudah ada? Sudah Coba angkat tangan yang sudah mencoblos nanti Subhanallah termasuk banyak Dek Hati-hati pilih caleg ya Yang kau pilih caleg karena dia gagal di balehonya Hati-hati Oh itu foto-foto caleg di baleho Cantik Putih Bersih Tidak ada jerawatnya Sekalinya dilihat aslinya Bah hancur Ternyata kamera 360 Adik-adik Loh Adik-adik Yang sudah punya hak mili nanti Coblos pertama Dalam sejarah hidupmu Baru kali ini mencoblos Jangan sampai kau tidak pikir coblos Jangan sampai kau golput Kau pilih anggota DPR yang baik Kalau kau tidak peduli dengan politik Maka kamu akan dimakan oleh politik Orang-orang Jangan Jangan masa bodoh dengan politik Jangan kau bilang Jangan kau politik Sekolah kau saja baik-baik Kuliah kau baik-baik Kau sarjana Oke Kau sekolah baik Tamat kau SMA Ranking 1 Kuliah IPMU 3,9 Tapi yang mimpin negara Orang yang tidak peduli dengan lapangan kerja Akhirnya apa Dia datangkan tenaga-tenaga kerja asing dari luar negeri Kamu jadi pengangguran Padahal IPMU 4,0 Maka jangan kau buta politik Adik Mancoblos nanti Datang mancoblos Jangan kau juga mani politik Minta-minta duit Ayo datang coblos Langsung kau bilang Wane piro Nah tulis di gerbannya Siap menerima serangan pajar Jangan Jangan kau tawa Serius kah ini Ya Penting itu anggota DPR yang baik kau pilih Jangan pilih karena sekampung Jangan pilih karena satu partai Jangan pilih karena keluarga mu Tapi pilih yang betul bisa memajukan pinrang Kalau tidak Dia bikin kaum koperda yang tidak mendukung Dia bikin kaum koperda yang hanya menguntungkan dua sendiri Maka kalian tidak boleh buta politik Harus sadar politik Bagaimana lihat calek yang baik Lihat kau saja Dari balik honya itu ditauk di beleng-beleng Baru ditauk Bikin Yang muda yang berkarya Hidup mati untuk rakyat Coba Dari balik honya saja misal Insya Allah Saya terpilih bebas SPP Masyarakat pinrang Nah itu jelas Saya terpilih Maka janji saya irigasi di kecamatan Duang Panua Nah itu jelas Kalau dibilang Siap mewakapkan diri untuk rakyat Nih carita campur aktu Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya Setan itu musuh yang nyata bagi kalian Kira-kira di masjid ini ada setan Tidak Ada setan Ih Tidak ada Ada Masa ada Nah masjid ditempatin Lagi ceramaki Ada setan kira-kira Ada Bukan popok Bukan parakang Bukan tuyul Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita Bentuknya handphone Apa 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 Orang sudah ceramah masih menggesek Setan itu HPM silakah Simpan dulu HPM simpan dulu Orang ceramah selfie lagi Baru nak tulis di Facebooknya Instagramnya Latar belakang Latar belakang das atlatip Bang Saya nak jadikan background Simpan dulu HP Simpan dulu Yang pegang HP Kita doakan Tidak dapat jodoh Amin Simpan dulu HPMu Purah-purah gitu foto Padahal hatinya Dia kok HP baru Wah Mau lihat ceramahnya nanti Ini ceramahnya nanti Mau dilihat Tidak usah lihat di HPMu Lihat di YouTubeku Ada di channel saya nanti tuh Tunggu saja satu minggu Ada gitu Lebih bagus Lebih bersih Lebih terang Kalau handphone Tidak jelas suaranya Gambarnya kabur-kabur Tapi kalau di channelku Simpan dulu HPMu Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan Karena sesungguhnya Setan itu musuh yang nyata bagi kalian Itu betul-betul HP sekarang jadi setan Pernah kat ceramah dek Tiba-tiba Ada ibu-ibu Kira-kira usianya 50 tahun Langsung dia bilang Ustaz Boleh selfie Boleh jibu Sini maki Sudah Sudah selfie langsung dia bilang Ustaz Boleh cium Hei Apa kau mau cium saya Biar tidak nafsu Biar tidak nafsu Mau kau kasih marah Mama naik cek di rumah Coba masih muda ji Musuh kalian Musuh kalian bukan guru Musuh kalian bukan bupati Musuh kalian bukan seniormu Musuh kalian bukan muridmu Musuh kalian adalah setan Musuh kalian bukan polisi Jangan musuh itu polisi Ada disini bapaknya polisi Jangan musuh polisi Untung itu ada polisi di Indonesia Coba bayangkan sendenya tidak ada polisi di Indonesia Rumahmu dirampok Kakakmu yang cewek diperkosa Mamakmu dibunuh Bapakmu dibantai Kau pergi melapor di polsek Lapor pak polisi Bapakku dibunuh Ibuku dibunuh Kakakku diperkosa Hartaku dirampok Tolong bantu saya Apa anda bilang polisi Mohon maaf Baru tiga jam yang lalu Polisi bubar Makanya Jangan kau pandang enteng itu polisi Jangan kau suka langgar Rambu-rambu lalu lintas Lambar lalu lintas Dikejar sama polisi Hei Kau melanggar ini Kau tidak lihat ini rambu-rambu Saya lihat jiwa pak Kenapa kau langgar Saya tidak lihat bapak Jangan kau takut Sama polisi Jangan taat aturan Karena ada polisi Kalau tidak ada polisi Melanggar maka Ini anak-anak ini Terutama ini cewek-cewek Kalau naik motor Bikin bingung Wesernya menyala kanan Dia belok kiri Ini cewek-cewek ini Biasanya ini Bawa motor sambil SMS Bawa motor sambil video call Hei dia kau hei Hei Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Wa qalaidan Allah kemudian berfirman Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha Wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Ya ayuhalladzina amanu Sallu alaihi Wasallimu taslimah Sesungguhnya Allah Dan para malaikatnya Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka wahai orang-orang yang beriman Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah Dengan Sebaik-baik Salawat Salatullah Salamullah Ala Masya Allah Hebat memang ini Sa kampungku Itu biasa Kalau anak SMA Di Makassar Saya salawat Nabi Di ati Di sini Tawa salawat Dia sama-sama Masya Allah Tapi Adek-adek Kita tes-tes dulu Kita tes-tes Sekang orang pindran juga Orang bungi Patinjo Coba Kita dengar Mana kencan suaranya Cewek dengan cowok Cowok Diam Cewek Salawat Kasih keras suaramu Ayo Cowok Diam Salawat Salat Masya Allah Masya Allah Suaranya Syah Syahlu Kita dengar lagi cowok Cewek Diam Kita dengar ini Pejantan Salat Salat Masya Allah Jaga semua Suara pengodok Masya Allah Hebat memang ini adek-adek semua Dek Suaranya Sahdu Tapi kalau Nak telpon Kau cewek Cowok Jangan kau Kasih begitu Suaramu Kalau dia telpon Kau cowok Tegas Assalamualaikum Waalaikumsalam Dimana kidek Di rumah Apakah tanya-tanya Kalau kau begini Insya Allah Tidak ada cowok Yang mau Ganggu Ganggu Kau Tapi kalau Ditelepon Assalamualaikum Salah Langsung cowok Kelapa-kelapa Dimana kidek Di rumah Aja Terima kasih Ayo kita ulang Salatullah Salamullah Alatoha Rasulillah Salatullah Salamullah Alayasin Abidillah Alhamdulillah Sebelum kita lanjut Cerama Saya mau tes Siapa yang tahu Namanya Pak Ustadz Yang cerama Angkat tangan Saya kasih hadiah Nah ini Ini cewek Ini Kamu Sini Sini Saya kasih hadiah Yuk Sini Sini Siapa Namanya Tapi Sebelum jawab Itu pertanyaan Ada passwordnya Ada pinnya Pertanyaan Pembukanya Siapa Namanya Neneknya Das Ad Latif Jawab Tidak tahu Lain kali Kamu harus Jadi pemuda Yang cerdas Setiap saat Bisa menjawab Bagaimana Siapa namanya Neneknya Pak Ustadz Bilang kau saja Abdurrahman Belum tentu Neneknya tahu juga Itu namanya Kreatif Jangan langsung Menyerah Kan begitu Ngomong kau saja Dulu Soal salah Di belakang Urusan Ya Oke Kalau begitu Siapa namanya Ustadz Dasar Latif Tidak lengkap 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 Sudah 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 Duduk Ayo Siapa yang bisa Sebut nama aku Duduk Ayo Siapa yang tahu Nama saya lengkap Saya kasih hadiah Ayo Ini kau yang Pakai songkok Bugis Ayo sini Ya Ya Ayo Sini 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 Sekarang Sebut nama aku Yang lengkap Belum cocok Tapi biar Minta kalah naik Maka Kau kasih kau hadiah lagi Jadi Silahkan duduk Nanti kau pura-pura Semua Lupa Banyak yang naik Banyak dapat 250 ribu Yang benar Coba lihat itu sana Doktor Dasat Latif Esos Sarjana Sosial SAG Sarjana Agama MSI Master Science PhD Philosophy of Doctor Doktor Lihat Saya jelaskan dulu DR D besar R besar Itu Doktor Kalau D Kalau D kecil Kalau D kecil R kecil Dokter Doktor Itu S3 Itu S3 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 Tapi dalam negeri Doktornya di luar negeri Jadi 16 tahun 16 tahun 16 tahun menderita di Makassar Sekolah dulu SD Di kampung Pergi sekolah Jual gula-gula tarik Tahu gula-gula tarik Itu yang gula merah Baru dikasih begini-begini Baru dimakan Ada midakinya di situ Es lilin di kanan Jalan kotek di kiri Paling setengah mati Jual es lilin Kalau musim hujan Tidak laku Ayo Saya pernah pulang sekolah Masih SD Pulang sekolah SMP pulang sekolah Dari SD SMP Culuk Culuk Duang penua Naik mobil Pergi ke PK Bata Lalu Masuk ke sawahnya Yang bapakku kerja sawah Dari PK Bata ke Sulengka 5 kilo Jalan kaki Karena tidak mau rusak sepatuku Maka saya ambil itu sepatu Saya pegang Kenapa? Tahu ku rusak sepatu Maka saya jalan kaki Pakai kaki asli kulit Kulit asli Coba Saya simpan disini sepatuku Kenapa? Karena kalau saya pakai jalan kaki Cepat rusak sepatu Maka saya bisa jadi Tidak pakai sepatu Pergi sekolah Saya di Makassar Kuliah Masya Allah Kuliah Sambil jadi loper koran Selesai solat subuh Saya ambil sepeda BMX ku Saya bawa pergi itu Korannya harian fajar Yang paling setengah mati Kalau yang punya koran Dibawakan ada anjingnya Naburuki Pakai sepeda BMX Nak curi lagi orang sepedaku Sampai sekarang saya belum dapat Siapa itu yang curi Kurang ngajar Ayo Saya pernah rasakan Naik mobil Sinar wahyu Atau pipos Atau cahaya solo Dari desa Bungi Naik mobil malam-malam Ke Makassar Berdiri Kenapa? Karena bayar setengah Waktu itu Kalau bayar lengkap 5 ribu Duduk pakai kursi Karena bayar cuma 1.500 Berdiri 8 jam Malam-malam Paling setengah mati Kalau ngantuk Yang kok ketawa Benderita Saya sekolah kuliah lagi Bayangkan waktu itu Dek Dua tempat ku kuliah Saya kuliah di IIN Saya juga kuliah di UNHAS Dua Saya tidak pernah putus asa Saya sekolah kuliah Saya ingat sekali Sospol Pistiga Ruang 207 Lantai 2 Sepisip UNHAS Saya kuliah Kuliah Keluar dari kelas 207 Naik tunjuki ke seniorku Apa anda bilang Eh dah saat Tidak malu-malu Semua bajumu cakar Tau cakar Yang banyak di pasar senggol Di Makhpare-pare Sampai sekarang masih langganan Di Tok Dopuli Kalau ada baru Nabi bilang ustaz Ada buka baru Berdatang lagi Nabi bilang ke temanku Cakar bajumu Saya tidak marah Saya tidak dendam Saya hanya berdoa Ya Allah Mudah-mudahan saya bisa Kaya Saya bisa bantu ini orang Saya pernah menjadi pekerja Cleaning service Kasih bersih-bersih toilet Bitreple paling hebat Di Makassar Waktu itu Mapa nyuki Empat toilet Saya harus bersihkan Satu hari Saya bilang sama koordinatornya Tidak usah gaji saya Yang penting Kalau ada undian umroh Kasih masuk nama aku Mudah-mudahan Saya bisa umroh gratis Sampai tutup itu kantor Tidak dapat-dapat Saya pernah menjadi pegawai catering Bawa-bawa nasi Orang bau-bau yang punya Namanya Bapak Reza Depan masjid Baitul Aman Jalan Harimau 77B lorongnya Saya bilang sama Bapak Reza Saya yang bawa itu nasi Tidak usah kasih gaji saya Kasih makan Sama adikku Dua kali satu hari Itu saya bawa itu nasi Di sepanjang jalan Sudirman Masuk ke kantor BCA Masuk ke Danamon Masuk ke BRI Saya bawa nasinya Gajiku apa Kasih makan dua kali satu hari Saya pernah rasakan Makan Coto jalan Harimau Ujungnya jalan Harimau Depannya toko buku siswa Jalan Mongisidi Ada penjual Coto disitu Sampai sekarang masih ada disitu Saya bilang sama mereka Beli satu mangkok Kasih banyak airnya Kasih banyak lomboknya Supaya apa Sedikit dimakan Karena kalau pediskan Sedikit dimakan Tapi saya tidak pernah putus asa Dulu Kalau ada pesawat lewat di kampungku Di atasnya desa Bungi Kalau ada pesawat Buh Saya teriak Lari-lari Kapala lutut Kapala lutut Wey wey kapala lutut Kapala lutut Ita kok ita kok Kapala lutut Masya Allah Saya berdoa waktu itu Mudah-mudahan Saya bisa naik pesawat Sebelum saya mati Alhamdulillah Bi-ismillah Dengan izin Allah Dengan pertolongan Allah Maka Alhamdulillah Kalau saya dulu jalan kaki Pergi kuliah Sekarang Alhamdulillah Ada juga mobilku Beberapa unit Yang saya pakai Tidak tombong Tidak takabur Yang saya pakai sekarang Belum ada 10 seperti itu Di Makassar Dulu saya menjadi Cleaning service Supaya bisa umroh Tidak dapat-dapat Alhamdulillah Dengan izin Allah Ada tombi Terepelku sekarang Bisa umroh Kapan saja saya mau Itu temanku Yang hina Karena bilang Bajunya cakar Alhamdulillah Sudah 7 tahun Setiap Ramadan Saya kasih sakat Coba Alhamdulillah Dulu saya bilang Bisa saja itu naik pesawat Alhamdulillah Sekarang Bosan saya naik pesawat Kalau kamu dijemput Barangkali temanmu Dijemput motor Saya pesawat pribadi Jemput kak Pesawat pribadi Kau tahu pesawat pribadi Jet Tanpa isinya di atas Duduk-duduk Seperti presiden Wah Ayo Apa rahasianya Ustadz Nah ini berbagi resep Satu Utlubul ilmi Belajarku Belajarku Ayo Siapa yang tahu Ayat pertama turun Hadiah Cepat Saya kasih kau lagi hadiah Ayo Siapa yang tahu Kamu Kamu Cepat kau Makanya Jauh-jauh duduk Jauh rejekimu Sini Siapa namanya Pocok Ismail 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 Kau tahu Gitu Ismail Siapa Anaknya Nabi Tahu Mudah-mudahan kau punya sifat Seperti Ibrahim Apa sifatnya Ismail Waktu Ismail Alaihissalam Mau dipotong Kan nabi bilang bapaknya Ibrahim Mail Nah suruhkah ini Tuhan Potong kau Menurutmu bagaimana Kira-kira apa jawabamu Kalau nabi bilang bapakmu Mail disuruhkah potong kau Apa jawabamu Paling jawabannya Anak-anak milenial Apa nabi bilang Kenapa saya pak Nenekku Coba Tapi Ismail Apa jawabannya Dia bukan pintar Tapi dia soleh Apa jawabannya Pak Kalau ini perintah Allah Laksanakan Jangki ragu Insya Allah Saya anak sabar Ismail Jamiah kau kajili-jili Ismail Ayat pertama Turun apa Turun apa Mani sabut tanganku Ayat yang bertanggung Iqra Surah apa Surah al-alat Surah al-alat Surah al-alat Ayat Ayat pertama Sampai 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 5 Kau tahu apa maknanya itu Iqra Perintah apa Perintah untuk Menuntut ilmu Masya Allah Karena jawabannya lengkap Maka hadiamu Dua lembar Bukan perintah Sarjana pertanian Jadi sarjana pertanian Jadi sarjana pertanian Tapi tujuannya Membela agama Allah Belajarko ilmu Tata bintang Menjadi astronot Tapi atas nama Tuhanmu Belajarko tentang Pertahanan negara Jadi ketentara Tapi atas nama Tuhanmu Belajarko tentang Anatomi manusia Jadi dokter Tapi atas nama Tuhanmu Maka belajar 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 Itulah hebatnya Kalau mau jago Belajar Ali bin Abi Talib Sahabat Nabi Paling cerdas Pernah ditanya Ya Ali Kalau kau disodorkan Harta dengan ilmu Kau pilih mana Adik-adik nih Kalau disuruh pilih Pilih handphone Atau kitab Durratu Nasihin Ini mana Kitab Pencitraan bisa deh Pilih apa Handphone Tapi Ali Harta dengan ilmu Pilih mana Ali pikir Punya pikir Saya pilih ilmu Kenapa pilih ilmu Satu Ada tiga kelebihannya ilmu Dibanding harta Satu Harta setengah mati kau jaga Ilmu Dia yang jaga kamu Contoh Ada wang lima juta Kasih masuk di belik-belik Sudah itu belik-belik Digembok Baru itu belik-belik Disimpan di lemari Lemari digembok Berapa mi gemboknya? Keluar kamar Gembok lagi kamar Berapa gemboknya? Keluar rumah Gembok lagi rumahnya Berapa gemboknya? Keluar pagar Gembok lagi pagarnya Berapa gemboknya? Lima Sekalinya sampai di sekolah Hilang kuncinya Setengah matinya Dijaga itu Tapi ilmu Dia yang jaga kamu Mana contohnya? Lihat pak bupati Di rumahnya ada Satpol PP Dijaga sama Satpol PP Polisi setengah Dijaga Kemana-mana dikawal Coba Kenapa dia dijaga? Karena jadi bupati Kenapa jadi bupati? Karena dia cerdas Maka Adik-adik Ilmu Dia yang jaga kamu Harta Kamu yang jaga dia Dua Kelebihan ilmu Dengan ilmu Kau bisa dapat harta Tapi dengan harta Belum tentu kau dapat ilmu Contoh Halo Ada dulu di kampungku Kaya sekali Kaya? Banyak tambaknya Tapi tidak tahu membaca Malu-malu lah anaknya Maka dia ajar membaca Bapaknya Dikasihlah buku-buku Membaca Yang ada gambarnya Nah suruh Baca PEP Tambah P PEP SO PEPSO D-E-N-T Apa baca O-DOL Kita lihat gambar Dibawalah jalan-jalan Ke Makassar Masuk mal Tau mal Sampai di mal Dia lihat tangga lift Itu yang naik turun Sekalinya lihat tangga lift Terbuka Ada tertulis Open Langsung Besarnya pembikin kue Tiba-tiba Tiba-tiba Ada orang Cina Cina Mau masuk Ajar utama Mepela Tidak kau masuk Panas Masukin orang Cina Tertutup Selang beberapa saat Terbuka Keluar orang Penyirian Aku bilang Memang Jangan kau masuk Hanus Maka Padahal Lain masuk Lain keluar Kenapa Dongo Ayo Maka belajar Sebaliknya Dengan ilmu Kau bisa dapat harta Tapi dengan harta Belum tentu kau dapat ilmu Saya ulang Dengan ilmu Kau bisa dapat harta Tapi dengan harta Belum tentu kau dapat ilmu Contoh Kemana-mana gratis Dibayarkan pesawat pergi Dibayarkan pesawat pulang Hebatnya lagi Pergi Tidak bawa uang Pulang Bawa uang Makanya belajar kau Yang kau sangin bodoh Dongo Dompala Beleng-beleng Sudah jelek Hitam Mak bau kalepak Banyak jerawat Busuk mulut Dongo lagi Belajar ya Yang ketiga Kehebatan ilmu Dibanding harta Dengan harta Kasih orang Berkurang Ilmu Kasih orang Nambah Ada duit 5 juta Kasih teman 1 juta setengah Maka nilai uang saya Berkurang menjadi Tinggal 3 juta setengah Tapi saya tahu Al-Fatiha Saya ajarkan kepada Anak Santri Maka bertambah ilmuku Tidak mungkin Saya ajar Al-Fatiha Hapal mi Hapal ustad Langsung Mana Hapal Tihaku saya Dimana ku simpang Jelas Maka belajar Dan hebatnya Ilmu pengetahuan itu Allah Camkan dalam Al-Quran Cantumkan dalam Al-Quran Soal ilmu Ketika Allah berfirman Allah mengangkat Beberapa derajat Di antara kalian Orang yang beriman Dan berilmu pengetahuan Satu Belajar Yang kedua Rahasianya Kalau mau hebat Yang kedua Aqimish sholat Dirikan Sholat Kapan biasa Orang banyak Nggak sholat Kapan Satu Kalau cewek Selesai haid Biasa malas Misolat Gratis lima hari Nak tambahkan dua Nggak bilang Mama Kenapa kau belum sembahkan Dia biasanya lima hari Nggak bilang Belum pak bersih Masih ada ini sedikit-sedikit Nggak bilang Mama Nggak bohong Apa bohong Kukasih liat Ayo Kalau cowok Kapan banyak Nggak sholat Kalau ada Sepak bola Sepak bola subuh Baru-baru Baru-baru Kalah Real Madrid Empat satu Subuh Jam empat Mulai pertandingan Masih seri Akhirnya Pertambahan Waktu Lima belas menit Masih seri Akhirnya Adu penalty Begitu Adu penalty Asan subuh Mana kau pilih Sembayang Atau nonton Mupikir Nonton Dan lihat gol Nonton gol Lewat sembayang Akhirnya apa Nak ambil sejarahnya Sembayang depan Televisi Begitu iklam Iklam baru Nacab Allah Ini Ini Ya Solat Ada yang malas Solat disini Ada Apa Apa beda Alasan tak Bila maki Giyak kibos Bila maku Apa Alasan mu Kutangkisi Apa Apa Apalah Sanmun Tak Tidak Ada Kecuali Kutu Ustaz Tak Bisakah Kena air Tayambum Bagaimana Tayambum Linting Baju Kasih naik Di atas Siku Buka gelang Buka jam tangan Buka cincin Letakkan telapak Telapak Tangan Di dinding Sudah itu Ustaz Wajah Bagaimana Kalau di jalan Ustaz Pasir Letakkan Di pasir Di tanah Sudah itu Tepuk tangan Begini Jangkul langsung Begini Kenapa Masuk mata Tidak jadi sembahyang Pasir 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 Sudah itu Kalau kita di rumah sakit Atau kita di bus Atau kita di mobil Masuk waktu sholat Buru-buru Tidak mau singgah sopir Maka ambil Letakkan telapak tangan Di dinding mobil Atau di saddle mobil Ustaz Wajah Satu kali Sudah sah Tiga kali Lebih bagus Sudah itu Letakkan lagi Telapak tangan Usap tangan Kanan Masuk ke kiri Selesai Sholat Kita di mobil Tidak mau singgah mobil Adek Biar sopir mobilnya Kristen Kalau kau bilang Deng Kasih singgah Kak dulu Mau kat sholat Pasti nak kasih singgah Yang biasa Suruh kita tahan Kalau mau kita buang air besar Lepas aku dulu kuliah Pulang pakai panter Ada temanku yang bilang Dengdeng Paling pakai Jambang Hah Parasaan Mum itu Dengdeng Tunggu kat kasih Maka jambang Parasaan Mum itu Gak singgah Sopir Akhirnya Mencrep Bau satu mobil Langsung dia bilang Sopir Heh Jambangnya Nenak Iye Parasaan Mum itu Salatullah Salamullah Alhamdulillah Oke lah Sopir tidak mau singgah Bagaimana caranya Salat Mako di atas mobil Gimana caranya Kasih tau dulu orang sempimu Jangan kau ganggu Karena mau kat solat Bagaimana caranya solat Sudah Menghadap qiblat Tidak usah menghadap qiblat Sudah duduk saja Allah Bagaimana niatnya Langsung aku takbir Nak tau itu Ambilan kau sembayang Allahu akbar Baca doib tita Baca al-fatihah Baca surat pendek Sudah itu Allahu akbar Ruku Kepala saja goyang Allahu akbar Ruku Kalau sujud Bukan cuma kepala goyang Badan ikut ditundukkan Allahu akbar Allahu akbar Sudah mi Sampai Naik lagi Tunggu ulang lagi Dua rakaat saja duhur Dua rakaat Sudah duhur Tambah asar Dua rakaat juga Selesai Duhur asar Agapi Agapi Ustaz Sakikan ustaz Sariawan gak Sambayan sariawan Nah tau Tuhan bilang Sariawan kok Sudah mi Apa pi Ayo Eh Ustaz Lagi di laut Kistas tangkap ikan Ikut bapak nelayan Eh sudah Kau sholat di atas perahu Bagaimana caranya Kau lihat dulu Qiblat Dimana Qiblat Oh disana Mengadap kesana Tiba-tiba perahu goyang Jangan kok juga Geng-geng bikin Jelas Tidak ada alasan Tidak sholat Dek Kalau baik sholatmu Kecil jadi sarjana Orang biasa bilang Ustaz bagaimana itu Banyak sekali sekolah tak Satu luar negeri Satu dalam negeri Bersamaan lagi Waktunya Ustaz sibuk mengajar Sibuk ceramah Kiri kanan Bisa selesai dua-duanya Sekolahnya Masya Allah Bagaimana caranya Saya bilang caranya Saya dekatkan diri Kepada Allah Perbaiki sholat Kecil jadi doktor Adik-adik Saya tanya Kira-kira bisa Tidak perempuan Hamil Kalau tidak pernah Disentuh laki-laki Menurut ilmu Kedokteran Tidak mungkin Tapi Kalau Allah yang mau Siti Maryam Wanita suci Tidak pernah Disentuh laki-laki Hamil Melahirkan Isa Alaihissalam Itu Siti Maryam Cuma sekarang Banyak ton cewek Mau saingan Siti Maryam Tidak ada suaminya Hamil Beleng-beleng Makanya cewek Kalau terima kau telpon Jangku menggoda-goda Iya kak Coba beda kalau Kenapa kak Mau tanya apa Datang cowokmu Boleh Sini maki kak Sekarang mungkin bapakku Sudah mi Bikinkan air panas cowokmu Masuk maku di kamar kau Biar dia cerita Sama bapakmu Insya Allah Tiga kali datang ampun mi Jam aku deh Bapakmu jiterang Diterang cerita Kau mau ditemuin Kau di kamar Bapakmu jihadapi Apalagi kalau bapakmu Datang temanmu Latihani menembak Simpan itu dekat pintu kaleng Baru nak tembak Datang temanmu Wah Bahaya tembak bapakmu Iya Ya dedek sekalian Tadi Maka Kalau mau sukses Perbaiki sholat Saya tanya lagi Ada enggak disini Yang pernah hidup Dalam perut ikan Ada Ada Enggak mungkin Tapi kalau Allah yang mau Siapa yang pernah Melasuk dalam perut ikan Yunus alaihi salam Empat puluh hari Dalam perut ikan Keluar Selamat Kalau Allah yang mau Maka adek-adek sekalian Tidak ada yang Tidak masuk akal Allah cuma minta Perbaiki sholatmu Pakai sini Sampai jammu Hayala sholat Tinggalkan semua Kegitanmu Pergi ke sholat Allah yang atur itu Hidupmu Kecil itu punya mobil Kecil dapat doktor Kecil punya pekerjaan Caranya apa Dekati Allah Bagaimana cara Dekati Allah Perbaiki sholat Saya sholat Yustad Kok sholat Tapi kayak main-main Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Yakan akbuk Ihdinasirat Sirat Apa sholat biar pantak Nanagaruk juga Atau ada orang sholat Kayak nantiup angin Ada juga yang sholat Begini Allahu Akbar Siapa ajar ke sholat Pakai jukeju Atau ada sholat Allahu Akbar Dua rakat Mana kunci motor ini Baru dia Bah Menengkek di motor Allahu Akbar Allah Lenyak di motor Ini kau Kau ketawa Karena kau begitu Maka Perbaiki sholat Ya Kalau baik sholatmu Dek Aman Nah Apapun itu Perbaiki sholat Ada yang bilang begini Nggak penting sholat Yang penting hatimu baik Kalau ada orang bilang Yang penting hatimu baik Tanya siapa nabinya Nabi Muhammad Paling baik hatinya Paling bersih hatinya Paling baik sifatnya Beliau tetap sholat Ada yang lebih goblok Kenapa Nggak sembahyang Masih suka Kak Judi Eh Judi Tungmakot Tidak tummakot sembahyang Dua kosong Kalau sembahyang Kod judi Satu sama Mana bagus Satu sama Dua kosong Hah Mana bagus Kalau saya kosong dua Tidak judi Sembahyang lagi Eh cewek Cewek Mau kau lihat Cowok yang bagus Mau Lihat sholatnya Biar ini tidak gagah Yang penting sholatnya baik Itu masa depannya bagus Daripada gagah Tukan tipu Nggak sembahyang Prat Sembahyang Dek Lihat Misal Jalan-jalan Tiba-tiba Nabi bilang itu cowok Dek Duhur mi Cari dulu masjid Hah Harapan mi itu Tapi kalau Nabi bilang Kak Duhur mi Nabi bilang Masih bisa besok Tinggalkan mi Cowok nggak ada Guna-gunanya itu Nabi bilang gagah Itu mi gagah Yang banyak Kurang ajar Ayo dek Ya Lihat cowokmu Kau juga cowok Lihat yang baik sholatnya Kalau dia baik sholatnya Insya Allah Awan Original Tapi kalau dia tidak sholat Cantik Mukanya cantik Begitu sudah jadi istri Kau kasih masuk di lab Banyak sih di jari-jari di badannya Sudah Ya Sholat Yang ketiga Kalau kalian mau sukses Birrul walidain Baik-baik Kau sama orang tuamu Termasuk guru Yang kau petotoai gurumu Ini anak sekarang Banyak yang celah-celah gurunya Gurunya lagi mengajar Langsung na Whatsapp temannya Lihat ku itu pak guru Basah kali paknya Datang gurunya Masuk nabi lagi Lihat ku itu guru Tidak serasinya Kudunya sama rohnya Langsung nabi lagi Iyo Kayak umbul-umbul Langsung nabi lagi yang satu Iyo Lipstiknya palsu Kenapa kau tahu Melengkek di giginya Ini perempuan tukang gosip Ini penyakitnya Begini itu modelnya Muliakan orang tua Bagaimana cara Muliakan orang tua Ustaz Satu Setiap mau keluar rumah Jabat tangannya Eh dedek Kau cium di tangannya Orang tuamu Kalo keluar Betul Tidak percaya kak Pak Eh Namanya cium tangan Ambil Dangannya ibu Dengan dua jari Dua tangan Sudah itu cium dulu Atasnya Baru telapaknya dua kali Itu namanya cium tangan Kau kasih begitu Pak Pak Jangan Mak Ada saja Lebih modern Goodbye Daddy Daddy Padahal dulu Ambo Ayo Dek Setiap mau keluar rumah Cium tangannya ibumu Itu restu Yang kedua Jangan pernah keluar rumah Tanpa isi orang tuamu Mak Saya pergi sekolah Isin dulu Mak Saya pergi pengajian Isin dulu Mak Saya mau pergi beli pulsa Isin dulu Kalo kau keluar dengan isin orang tuamu Maka perjalananmu berkah Ya Jangan lain isin Lainnya pergi Mak Bika dulu pergi Belajar kelompok Ternyata Bikin Lainnya bikin Ini aja yang banyak Rusa anak-anak apa Pacar-pacaran Ada Tomi yang bilang Anu Stas Pacaran Sari Mana pacaran Sari Cilaka Mana Pacaran Tidak boleh Apa lagi itu LDR apa Jangan Jangan Pernah baca surah An-Nur Pernah Apa janji Allah Laki-laki yang baik-baik Tidak akan menikah Kecuali dengan Wanita baik-baik Wanita baik-baik Tidak akan menikah Kecuali dengan Laki-laki baik-baik Laki-laki Pezina Tidak akan menikah Kecuali dengan Wanita pezina Wanita pezina Tidak akan menikah Kecuali dengan Laki-laki pezina Jadi kalau kau mau dapat laki-laki baik-baik Tidak usah kau pacaran Perbaiki dirimu Allah kirimkan kau jodoh laki-laki yang baik Ya Jangan mau kau mau cowok Eh, cewek Jangan lalu kau percaya itu laki-laki yang lagi jatuh cinta Jangan kau percaya Bohong itu semua ada bilang Gunungkan ku daki Lautanku seberangi Masjid kau lewati Eh, deh Jangan kau percaya itu sama cowok Kalau nak bilang baiki kak Nantar jemput kak Kada maunya Jangan biasakan pergi bonceng-bonceng cowok Apalagi motor sekarang motornya anak muda Motor lale Kita dulu waktu kuliah Sadalnya lurus di begini Sekarang Bek Begini Belum pidi rem jatuh memang Katawa kau karena pernah nurasa semua Jangan begitu deh Woi Dirimu Jangan kau mau dikasih bodoh-bodoh laki-laki Modal nakasihku silver queen Nakasihku bunga-bunga plastik Merekami Lebih sopan sama cowoknya daripada mamaknya Lebih sopan sama cowoknya daripada bapaknya Mana buktinya Eh, mau kau bukti? Mau bukti? Coba Buka hapimu Siapa yang wallpapernya bapaknya? Eh, betul Coba kau lihat Eh, baru nak ganti Coba lihat Coba lihat Coba lihat Eh Coba lihat Saya tahu Bapaknya tahu Daripada ini Siapa ada mahasiswaku Di unhasil lihat Eh, gak gana Ternyata Saya bilang, gak gana cowokmu deh Bukan cowokku Siapa ini? Limingho Siapa Limingho? Artis Korea, Ustaz Aku bilang Nak kenalku? Tidak Pernah kau nami sekol? Tidak Wah Bodoh ini Ganti tuh Pasang fotonya bapakmu Tunggu balik, Ustaz Dia bilang Tak hapus, Ustaz Apa itu foto-foto artis Kau simpan disitu? Nak kenalku? Pernah kau nak kirimi pulsa? Siapa yang biayai kau? Siapa yang kirimi kamu pulsa? Siapa yang antar jemput? Bapak Mestinya bapakmu dong Disitu fotomu Apa fotonya cowok? Eh Dongo Beleng-beleng Malam minggu Nabi-beleng cowoknya Apa cara malam minggu Dik? Tidak ada jika Dan bilang Kita pergi Lihat-lihat bulan Dik Dan bilang Bisa je Pergi Malam minggu Pergi lihat-lihat bulan Sampai disana Pulang Tidak datang bulan Si maukah? Hei Hormati orang tuamu Ya Jangan mau dibodoh-bodohi Laki-laki Kita juga laki-laki Jangan hina perempuan Kalau kau suka perempuan Hargai dia Selayaknya saudaramu Jangan mah kau bonceng-bonceng Dik Saya sayang kamu Karena Allah Kalau betul-betul Kau sayang saya Dik Maka saya minta kau pakai Kudung yang lebih Banjang dan besar Saya tidak mau kau lihat Saya lihat kau berpakaian Itu namanya Memperbaiki orang Kau juga cowok Cewek Kalau ada cowok suka Kau jangkau dia Saya mau bukti Mana buktinya kau sayang Kak Bajingan itu laki-laki Kalau bicara begitu Mau kau tahu Itu laki-laki Kalau nafsu Dekat sama kamu Mau Ciri-cirinya Satu Matanya merah Kalau dia sudah merah Matanya jauh-jauh memang Yang kedua Telinganya merah Jauh-jauh kau Sudah mau menerkam itu Apalagi Kalau nafasnya Sudah dumbak-dumbak Jauh-jauh kau Jangan ketawa Saya serius Sini Kalau nabilah Mana buktinya kau sayang Kak Ambil kau kertas Bermaterai Tulis disitu Baru tempel Tanda tangan Surat Pernyataan Kesetiaan Saya yang bertanda tangan Di bawah ini Atas nama Fatima Umur 15 tahun Alamat ini Berjanji sepenuh hati Akan menunggu seorang Lelaki bernama Abdurrahman Umur 16 tahun Akan menerima dia Setelah dia bekerja Dan menghapal Quran Minimal 2 juz Yang bertanda tangan Siti Fatima Jangan kemana bukti Buka kancing Dongo Ya Jelas 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 Muliakan orang tua Muliakan orang tua Dan yang berikutnya Banyak berdoa Banyak-banyak berdoa Ustadz Bagaimana cara berdoa Berdoa itu Tidak harus Bahasa Arab Kalau kau berdoa Bahasa Arab Salah-salah sebut Bingung Malaikat Apa maksudnya ini Dia mau lulus SMA Kenapa doanya Minta jodoh Kenapa lain dibaca Lain di mulutnya Maka berdoa Memakai bahasa ibu Doa itu curhat Doa itu Maka silakan berdoa Selesai sholat Ya Allah Mudah-mudahan Saya bisa lulus SMA Dengan nilai memuaskan Saya bisa masuk kuliah Dengan baik Supaya saya bisa Membahagiakan orang tua Ya Allah Boleh berdoa begitu Atau paling ringkas Begini Ya Allah Kau sudah tahu Apa yang ku mau Maka kasih Ini kalian rajin Semua berdoa Tapi dimana berdoanya Di status Mau pergi ujian Ya Allah Mudahkan ujianku Sampai lagi di sekolah Ya Allah Mudah-mudahan Saya bisa menjawab Dengan baik Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu Maka berdoa Selesai sholat Selesai kau berdoa Hindari dosa Insya Allah Apa yang kau minta Nakasih kau Tuhan Sudah berdoa Sudah belajar Memuliakan orang tua Berusaha Ternyata tidak dikasih Allah Baik sangkalah Ternyata Misal Daptar kepolisian Tidak lulus Daptar tentara Tidak lulus Daptar kedokteran Tidak lulus Baik sangka Saya dulu Daptar tentara Akabri penerbang Mau gak jadi tentara Begitu tes fisik Tidak lulus Kenapa Cepir Tidak cukup tinggiku Saya berdoa Ya Allah Kenapa kau lahirkan Saya dalam keadaan pendek Kau tidak rugi Jadi Tuhan Kalau saya jadi tentara Temanku lulus Akabri kepolisian Sekarang dia reserse Di sulbar Memuju Dia sudah satu bunga-bunga Dia pakai disini Dia pakai baret merah Karena dia reserse Saya lulus pakai baret putih Jadi ustad Ternyata Dengan baret putih Yang saya pakai Bule baret merah Sampai baret Kutam Kuceramai Kutamu Semua Maka Andai-andai Belajar Bertiar Hindari dosa Baik-baik Sama orang tuamu Insya Allah Allah tolong kamu Ya Nah Ibu bapak Saudara-saudara sekalian Kita simpulkan Satu Nuntut ilmu pengetahuan Dua Berbaiki sholat Tiga Birrul Walidain Empat Berdoa Dan yang kelima Tinggalkan maksiat Jangan lakukan dosa Dosa yang paling banyak Kalian lakukan itu adalah Dosa sina Bayangkan Adik-adik Ada yang pernah curhat sama saya Kalah setiga SMP Lima belas tahun Hamil cowoknya Ceweknya Eh Dek Dek Kalian ini cewek-cewek putri Ya Jangan kau kodomona Kasih bodoh-bodoh laki-laki Betul Jangan kau mau dikasih bodoh-bodoh laki-laki Kalau ada orang kau suka Lebih kasih tau orang tuamu Nikah kalian dengan cepat Daripada kalian berzina Ya Ada kau suka Pak Kasih tau bapakmu Nikahkan baik-baik Tapi sebaiknya Jangan dulu pikir itu laki-laki Kalau kau baik Allah kirimkan kau laki-laki baik-baik Hei Cewek Itu semua Laki-laki Sebajingan-bajingannya Senakal-nakalnya Pasti cari perempuan yang baik-baik Kita juga Adik-adik Pasti cari laki-laki baik-baik tau Makanya baik-baik sahaja Pakaian Alhamdulillah disini Semua pakai jilbab Iya tau Alhamdulillah Saya enggak tahu Kalau suka sekolah Iya Alhamdulillah Kalau pakai jilbab Sarat berikutnya Jangan sempit-sempit ya Ada juga pakai jilbab Tapi sempit-sempit Sudah genduk Sempit lagi Seperti kuliah burasa Ayo Apalagi syarat pakaian Tidak transparan Apalagi pakaian Indah Islam tidak melarang pakaian berindah-indah Tapi dengan catatan Dia urutan keempat Kalau bikin baju Satu Nutup aurat Dua Pantas Tiga Tidak mempertontonkan aurat Tidak mempertontonkan lekuk-lekuk tubuh Dan yang keempat Indah Jadi kalau mau keluar Cerming dulu Tidak kelihatan jil Belukuk-lekuk tubuhku ini Oh bagus jil Karena kadang-kadang ada Dilihat dari depan bagus Ternyata dari samping Seperti bebek Cari olahraga Boleh Tapi jangan olahraga yang mengina perempuan Olahraga perempuan Bola poli boleh lah Tapi jangan yang Boxing Sepak bola Main takraw Coba kalau perempuan main bola Laki-laki yang pergi nonton Pasti bola lainnya cari-cari Iya toh Nah Ada adik sekalian Ya Ini saja tausia kita Mudah-mudahan ada manfaat Ada sesi tanya jawab Ada Tidak ada Saya kira cukup Kalau masih mau dengar ceramahnya Pak Ustadz Gampang Caranya apa Buka aplikasi Youtube Ya Lalu Tulis namaku Dasat Latif Dasat Latif Sudah itu Keluar minta ceramaku Tata cara berdoa Termasuk ada Kiat sukses Menembus SMPTN Itu ada ceramah saya itu Sudah itu Nonton Sudah nonton Kasih tanda begini Nah Ya Jangan kau kasih begini Kalau kau kasih begini Nah cari kau meleka pencabut nyawa Bisa ceramah kau kasih begini Ya Sudah itu jangan lupa Subscribe Itu panjang-panjang itu Bisa cepat habis kuota Tata satu jam Maka saya sediakan yang pendek-pendek Satu-satu menit Caranya apa Ada ceramah saya namanya Cersei Cerama singkat Satu menit Gimana caranya Ustadz Follow saya di Instagram Dasat Latif 12 12 Dasat Latif 12 12 Boleh DM saya Soal doa-doa Curhat Ustadz Ada laki-laki Saya suka Tapi tidak solat Bagaimana itu Ustadz Lebih baik kau cari Laki-laki yang solat Ustadz Lagi-lagi jatuh cinta Tidak bisa kau lupa Maka selebih baik kau solat Tahajud Mudah-mudahan Allah berikan kau hidayah Bisa lupa dia Ustadz Ini bapakku Tukan judi Tidak solat Kurang ajar Tidak bagus sifatnya Bagaimana saya Ustadz Apa saya tetap wajib Berbuat baik Tetap kau wajib Berbuat orang baik Karena bapakmu namanya itu Nah itu silahkan Nah boleh DM Boleh curhat Dasat Latif 12 12 Ustadz Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya